Oke, kali ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman yang masih ragu dalam melakukan sebuah teknik Nah, jadi ternyata tuh banyak teman-teman yang WA saya, ngediam saya, nanya pasal itu kok saya masih ragu ya ngelakuin teknik ini, teknik itu Nah, biasanya rata-rata teman-teman yang ragu itu adalah melakukan teknik di sekitaran leher Tapi gak menurut kemungkinan banyak juga teman-teman yang melakukan teknik-teknik di tulang belakang lainnya, tangan, kaki itu juga ragu Cuman kebanyakan tuh dari daerah leher yang ragu Kenapa? Karena memang kalau di daerah leher kita salah, nanti si kliennya bisa cederak Saya punya 6 tips buat teman-teman, supaya nanti teman-teman untuk melakukan teknik yang baru itu bisa bebas dari ragu dan bebas dari rasa takut Oke, yang pertama ya, yang pertama tuh kalau teman-teman mau melakukan teknik yang baru, usahakan teman-teman tuh pernah merasakan dulu gitu ya Merasakan diterapi dengan teknik yang sama, contohnya kayak tadi ya, yang leher Nah, kalau teman-teman mau terapi di leher, teman-teman tuh harus tahu dulu rasanya Makanya cari teman yang bisa terapi Tidak, tolong, tolong dong saya diterapi biar saya tahu rasanya Oke, kali ini saya mau contohin gimana saya diterapi Jadi saya juga tahu rasanya diterapi di leher Oke, ini terapi di leher ya, jadi biar saya tahu, biar teman-teman tahu rasanya Wah, tuh, langsung keretak ke sebelahnya lagi gitu ya Wah, nah, jadi teman-teman gitu ya Jadi teman-teman tuh nanti bisa tahu rasanya Jadi kalau sudah tahu rasanya, teman-teman nanti bisa yakin Wah, ternyata rasa itu cuma gini doang gitu ya Nah, itu yang pertama, merasakan dulu sebelum kita melakukan Nah, yang kedua adalah kita tonton videonya Jadi kalau pernah ikut pelatihan saya, kan ada tutorialnya tuh Tonton sekali, belum jelas Tonton lagi dua kali, tonton lagi tiga kali, empat kali Sampai benar-benar yakin Nah, kalau sudah benar-benar yakin, baru nanti kita mulai mempraktekan Yang kedua ya, tonton terus berulang-ulang sampai ngerti Lalu yang ketiga, nah setelah paham gitu ya Setelah paham, lakukan gerakan itu berulang-ulang Tapi tanpa hentakan, contohnya Jadi ini kan kita mau merapi bagian leher ya Ya, bagian leher Kita sudah tahu gerakannya nih Oh, ternyata ini begini Tangannya begini ya Nah, miringkan, gini ya Nanti kita lakukan terus Cuma tanpa hentakan Tanpa bunyi kertek gitu ya Sampai dapat feelnya Jadi tips ketiga ini adalah Setelah tahu, paham secara teknis lewat video Kita baru cari feelnya Oh, ini belum dapat Oh, ini belum dapat Akhirnya, setelah berkali-kali Nanti lama-lama kita bisa dapat Nah, tandanya gimana kita bisa dapat feelnya Kita rasanya enak Si pasien, si klien itu mukanya juga nyaman Itu berarti feelnya dapat Kitanya enak, si kliennya juga enak Nah, baru Tips yang keempat Setelah tadi feelnya sudah dapat Kita lakukan teknik ini Sampai bunyi kertek gitu ya Oke, feelnya sudah dapat Nah, gini ya Tendur sedikit Nah Sudah, belum lah Belum dapat lagi Nah, sudah dapat nih Berarti Setelah feelnya dapat Baru kita lakukan Dengan gerakan full ya Dengan gerakan yang Apa namanya Sampai bunyi kertek Dengan sampai hentakannya Nah, lalu yang kelima Kalau kita sudah dapat Gitu ya Kita sudah dapat feelnya Kita sudah bisa menghentakkan Tapi mungkin Teknik kita sudah benar gitu Tapi kok, kenapa Kadang-kadang Kita ini Pas kerteknya enggak bunyi kertek Nah Itu mungkin Si pasiennya, si kliennya itu adalah Tipe ketiga atau tipe keempat Jadi kalau teman-teman pernah ikut pelatihan saya Insya Allah teman-teman tahu tuh Apa tuh Tipe pasien nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nah Berarti di yang kelima ini Teman-teman harus Banyak nyari Bahan percobaan Jadi teman-teman yang kumpulin tuh Oke, feelnya sudah dapat Tekniknya sudah dapat Kertekin Ada yang bunyi Ada yang enggak Ada yang bunyi Ada yang enggak Gitu ya Jadi Cari Sebanyak-banyaknya korban Gitu ya Sebanyak-banyaknya percobaan Itu tips kelima Nah Tips yang ke enam Ya Tips yang ke enam Yang terakhir adalah Cari sebanyak-banyaknya bahan percobaan Cuma Dengan berbagai macam variasi Contohnya Ada yang tua Ada yang muda Ada yang kurus Ada yang gemuk Ada yang tinggi Ada yang Pendek Ada yang laki Ada yang perempuan Kenapa? Karena setiap Perbedaan sedikit aja Itu akan merubah Gaya terapi kita Contohnya kalau pendek Kita harus membungkuk seperti ini Kalau tinggi kita mesti gini Kalau orang yang besar Kita mesti begini Nah itu nanti kita harus Harus sesuaikan Nah Kadang-kadang kalau kita Kan terapi Kalau saya laki-laki nih Kita menerapi sesama laki-laki Kayaknya gampang gitu Kenapa? Karena Badannya nempel Full gitu juga Gak apa-apa Gak masalah Cuma kalau perempuan Kadang-kadang kan Saya yang risih Atau kadang-kadang si Pasiennya yang risih Akhirnya kita mesti Pakai jarak Yang harusnya kepalanya Ada di sini nempel Nanti kita majuin nih Tapi Kan feelnya juga Udah beda lagi kan Nah makanya Gunanya kita dapat Bahan percobaan yang banyak Dan bervariasi Itu supaya kita dapat Feel di Bermacam-macam Macam pasien gitu ya Nah jadi teman-teman Ingat ya Yang pertama adalah Coba dulu Perasakan Teknik yang kita Pelajari Dengan cara Kita diterapi Oleh orang lain Yang kedua Kita Lihat video tutorialnya Berulang-ulang kali Sampai Ngerti Sampai ngerti Kalau belum ngerti Ulang terus Lalu yang ketiga adalah Setelah paham tadi Yang tutorialnya Kita lakukan gerakannya Berulang kali Cuma tanpa dikretep Kita cuma cari feelnya aja Cari feelnya terus Cari feelnya Lalu yang keempat adalah Setelah dapat feelnya Baru kita usahakan Sampai kertek gitu ya Jadi tekniknya Sudah jangan ditahan lagi Sudah langsung full aja Setarik Nyaman Langsung dipuntir Kert Nah Setelah udah dapat Baru kita Cari Percobaan sebanyak mungkin Ada 10 teman Kita semua kertekin gitu ya Ada 20 Kita kertekin semuanya Nah Udah nih Berarti kita latihnya Sudah dapat Baru kita cari Variasinya Ada yang laki Ada yang perempuan Ada yang tua Ada yang muda Tinggi Pendek Gemuk Kurus Nah itu yang Yang ke enam ya Kita cari bervariasi Banyak macamnya Supaya kita bisa Memposisikan Dan kita sesuai dengan Kondisi di Lapangan Oke Semoga itu bisa membantu Terus belajar terapi Bersama Jiro Indonesia Terima kasih ya Terima kasih ya